Dalam beberapa minggu mendatang, Real Madrid berharap untuk menyelesaikan perjanjian kontrak penting lainnya, yaitu Andri Lunin, pemain berusia 25 tahun ini menjalani musim yang luar biasa, setelah menggantikan Thibaut Courtois yang lama absen, Real Madrid sangat tertarik untuk memperpanjang kontrak Lunin yang akan berakhir musim panas mendatang. Kesepakatan sudah hampir tercapai, namun seperti yang dilaporkan Fabrizio Romano, sang pemain masih menunda kesepakatan dan belum menyetujui kontrak yang diajukan, hingga kini alasan penundaannya belum diketahui. Dalam sesi wawancara setelah kekalahan Inter 1-0 dari Sassuolo, Simon Inzaghi mengonfirmasi bahwa Inter Milan telah merekrut bintang Porto, Mehdi Taremi dengan status bebas transfer. Seperti sudah diketahui Inter Milan sudah melakukan pendekatan untuk Mehdi Taremi pada musim panas lalu dan berlanjut pada bulan Januari tahun 2024, namun kesepakatan tertunda karena harga yang diminta Porto, kini ketika kontrak sang pemain berakhir pada tanggal 30 Juni. Taremi disebutkan sudah dijadwalkan melakukan tes medis bareng Inter Milan dalam waktu dekat. Barcelona diberitakan telah mengidentifikasi gelandang Arsenal, Thomas Partey, sebagai rekrutan potensial pada bursa transfer musim panas mendatang. Saat ini ada sejumlah spekulasi seputar masa depan pemain asal Ghana tersebut, dengan kontraknya di Emirates Stadium akan berakhir pada musim panas 2025. Menurut jurnalis Adrian Sanchez, Barcelona telah mengidentifikasi pemain berusia 30 tahun itu sebagai pemain yang bisa direkrut pada musim panas dan ingin memulai diskusi untuk memahami biaya kesepakatan. Thomas Partey sendiri hanya membuat 14 penampilan di semua kompetisi musim ini karena masalah cedera. Sky Sport Italia mengabarkan bahwa Chelsea akan mencoba menawarkan Romelu Lukaku kepada Napoli sebagai bagian dari transfer Victor Ossingen pada musim panas mendatang. Ini bisa menjadi penawaran yang menarik bagi Partenopei karena mereka tidak perlu pusing-pusing lagi mencari penggantinya. Direktur olahraga baru Napoli, Giovanni Mana, sebelumnya pernah berupaya membawa Lukaku ke Juventus pada musim panas tahun lalu, Lukaku sendiri telah mengatakan dengan jelas bahwa dirinya tidak ingin bertahan di Stamford Bridge dan ingin menetap di Italia. Arsenal kabarnya masih menyimpan asa untuk merekrut striker Juventus, Dusan Vlahovic, yang sempat mereka kejar pada bursa transfer Januari tahun 2022 silam. Menurut klaim dari Tutosport, The Gunners telah mengincar Vlahovic lagi, karena mereka masih belum menemukan bomber yang bisa diandalkan demi bersaing dengan Manchester City untuk perburuan gelar juara Premier League, selagi City memiliki Erling Haaland, skuad asuhan Mikel Arteta kesulitan untuk menemukan sumber gol yang konsisten lantaran Gabriel Yesus hanya mampu mencetak 8 gol dari 33 laga di sepanjang musim ini. Sebelumnya, muncul sebuah rumor di mana Pedri akan dijual oleh Barcelona. Glaugrana dikabarkan merasa Pedri tidak berkembang dan frustasi perihal latar belakang cederanya, Direktur Olahraga FC Barcelona, Deco, menepis rumor yang mengatakan salah satu pemainnya, Pedri, akan dijual klub. Deco menjelaskan Pedri adalah pemain masa depan Glaugrana, sehingga mereka tidak akan melepaskannya, dilansir dari Barca Glaugranes, Deco mengatakan Pedri adalah fondasi dari masa depan Barcelona, sehingga klub tidak ada keinginan untuk melepasnya. Terakhir, Pedri tidak masuk ke dalam sebelas pertama melawan FC Girona. Sang pelatih, Safi Hernandez, lebih memilih gelandang lain seperti Ilkay Gundogan, Sergi Roberto, Fermin Lopez, dan Andreas Christensen. Barcelona membuang keunggulan dua kali sebelum tumbang di kandang Girona dengan skor 4-2. Usai pertandingan, Presiden Barca Joan Laporta kedapatan marah besar. Menurut laporan Sport mengatakan Laporta meluapkan rasa frustrasinya sembari berteriak saat keluar di salah satu pintu keluar. Di sepanjang musim 2023-2024 tidak bisa dipungkiri Barcelona memang kesulitan menjaga keunggulannya di dalam pertandingan. Kekalahan dari Girona membuat Barca melorot ke peringkat ketiga klasemen, Barca akan bersaing dengan Girona di sisa empat pertandingan untuk memperebutkan predikat runner-up, sekaligus kelolosan ke Piala Super Spanyol 2025. Secara mengejutkan, Eric Ten Hag menjadi salah satu pelatih yang dipertimbangkan oleh Bayer Munchen. Menurut laporan dari Daily Mirror, raksasa sepak bola Jerman itu tengah merasakan kesulitan untuk mencari pelatih baru sebagai pengganti Thomas Tuchel. Masa depan Ten Hag dengan Manchester United juga beberapa kali mendapat sorotan. Klub yang bermarkas di Old Trafford itu berpeluang besar gagal finish di posisi empat besar Liga Inggris. Kegagalan itu dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap masa depan Ten Hag pada musim 2024-2025. Transisi David Raya ke Emirates Stadium dari status pinjaman menjadi transfer permanen tampaknya sudah menjadi kesepakatan yang pasti. Arsenal siap untuk melanjutkan proses tersebut dengan Brentford, menurut laporan terkini dari ahli transfer Fabrizio Romano, kesepakatan verbal antara kedua klub telah tercapai, dengan Raya akan bergabung dengan Arsenal secara permanen, Arsenal akan segera mengumumkan transfer permanen David Raya sebelum Euro 2024 dimulai. Manchester United mengalami kekalahan saat bertandang ke markas Crystal Palace dalam lanjutan Liga Inggris di Seles Park, selasa dini hari waktu Indonesia Barat, Manchester United mengalami kekalahan telak 0-4, Crystal Palace berhasil unggul 1-0 saat pertandingan baru berjalan 12 menit melalui Michael Ollis, Palace berhasil mencetak gol ke-2 di menit ke-40 melalui JL Filipe Mateta, pada menit ke-58, gol Crystal Palace bertambah. Gol ke-3 Palace dicetak oleh Tyreek Mitchell, pada menit ke-66, Ollis mencetak gol ke-2 di laga itu sekaligus membuat skor menjadi 4-0, berkat hasil ini Manchester United kini mengoleksi 58 poin dan berada di urutan ke-8 sementara Liga Inggris. Terima kasih telah menonton!